Halo, kemarin pas Studio One versi 4 rilis, saya nonton dari awal tuh, sampai akhir di streamingnya di Youtube. Kalau nggak salah, Mas Agus Adriman ada juga di situ. Sekali ini saya mau berbagi mengenai Core Track, salah satu fitur yang ada di Studio One versi 4. Sebenarnya banyak lagi fiturnya, ada pattern, ada apa lagi ya. Nah, terutama untuk mixing, mastering, untuk recording, itu kayaknya Mas Agus Adriman jauh lebih paham daripada saya. Nah, saya mau bicara mengenai Core Track di sini, nggak secara detail, tapi saya mau bicara bagaimana Core Track dapat menambah efisiensi, efektivitas. Dan saya jadi cepat, terutama untuk, katakanlah musisi elektronik yang semuanya dikerjain di dalam Studio One. Kalau teman-teman lihat, saya nggak ada MIDI controller, saya nggak punya USB interface, peralatan saya cuma laptop ini aja. Saya bikin remix atau bikin lagu, itu full di dalam Studio One. Karena Studio One juga banyak VST instrument, saya pakai VST, bukan berarti itu looping, tapi pakai instrument juga di dalam Studio One. Sorry, ceplas-ceplos. Oke, jadi saya dapet vokal sama piano untuk di remix. Ini kalau nggak salah salah satu kompetisi remix juga, kira-kira sebulan yang lalu. Sebentar, saya aus, minum dulu. Kita dengerin. Terus saya mau remix, gimana caranya? Waktu di Ableton, nggak ada Core Track. Kalau nggak salah di Cubase ada, cuma hanya untuk MIDI aja. Jadi bisa dimodifikasi di Core Track-nya itu. Kalau di Ableton, saya mesti pakai tuner. Jadi saya tune semuanya satu-satu. Jadi biar tahu kuncinya, key-nya di mana. Itu pun makan waktu lama, dan kadang-kadang nggak, presisinya kurang. Tapi kalau di Studio One, kalau kita dengerin lagi pianonya. Karena kalau ngambil dari vokalnya agak susah ya. Jadi saya ekstrak dari pianonya aja. Di pianonya, klik kanan. Audio. Detect Chords. Done. Dah, kelar. Di bawah sini ada, ada apa namanya. Di bawah sini kalau teman-teman lihat, ada key-nya. C sharp minor. E. I. B. C sharp minor. E. I. B. Ah, oke. Jadi. Buat saya, buat remix, cepat banget. Gampang banget. Nggak sampai dua menit. Selesai. Terus, saya apa namanya. Saya modifikasi sendiri. Karena kalau remix, nggak bisa pakai instrument asli kan. Saya modifikasi. Saya lempar. Saya samain kuncinya. Saya lempar omnisphere. Jadi suaranya kayak gini. Jadi kalau bareng-bareng semuanya. Dan, lupa saya bilang. Saya kalau bikin project. Konsepnya saya taruh di main arranger. Kemudian saya pakai. Saya selalu ngutang-ngatik di scratchpad. Di klik disini kalau teman-teman belum tahu. Scratchpad. Jadi semuanya saya tumpahin ke scratchpad. Ide-ide apa segala macem. Kemudian saya masukin ke main arrangernya. Atau apalah. Jadi kalau jadi-jadi gini. Dari chord ini. Saya modifikasi. Semuanya. Untuk lead-nya. Untuk background atmosphere. Untuk bass-nya. Untuk chord-nya. Jadinya kayak gini. Jadi tadi udah. Saya kasih tau. Saya pakai omnisphere. Kemudian ada drop chord juga disini. Saya pakai serum. Simpel aja serum. Buka serum. Naikin unison-nya. Detune sedikit. Blend-nya ditambahin sedikit. Kemudian mainin di LFO. Kelar. Standar future bass. Kemudian drop bass-nya. Saya pakai. Ini sementara aja. Nah konsep. Nanti saya akan ganti-ganti instrumennya. Presence X-T. Presence X-T. Terus kemudian. Untuk ambience-nya juga saya pakai presence X-T. Kemudian untuk lead-nya. Saya pakai serum lagi. Kemudian. Klik-nya seperti biasa. Mereka udah update. Apa namanya. Sample 1. Sample 1 gak ada clicking lagi. Kemarin saya. Agak-agak. Risih. Karena. Kalau saya masukin. Ke sample 1. Pasti ada bunyi klik-klik-klik. Saya atur sedemikian. Lupa wave-nya. Tetep aja bunyi klik-klik-klik. Sekarang udah aman. Udah bisa mapping. Udah ada envelope. Udah bisa direct recording. Ya kan. Langsung di. Bisa jadi. Apa namanya. Vocal chopping juga dari sini. Kemudian. Senarnya juga. Sorry. Kick-nya tadi seperti ini. Jadi itulah. Saya. Seneng banget. Begitu di upgrade. Ini lumayan gede upgrade-nya. Maksudnya. Lumayan. Fitur-fitur penting yang di upgrade sama dia. Sama. Presonus. Jadi kemungkinan besar. Saya akan lebih fokus ke Studio One. Karena lebih mudah. Untuk. Apa namanya. Kayaknya difokusin ke. Musisi elektronik. Lebih. Daripada. Ke mixing dan mastering. Tapi saya gak tau ya. Kalau. Mungkin. Mas Agus Hardiman lebih. Bisa menjelaskan. Mengenai fitur-fitur lain. Oke. Kita digerian sama-sama. Jadinya begini. Seperti ini jadinya. And I will care for you. Yeah I will care for you. Yeah I will care for. Care for. Yeah. I will care for. Yeah I will care for. Terima kasih buat Presonus Udah Masukin virtual core track Pattern dan lain-lain Saya bikin konsep ini Konsep draft Masih draft konsep kasar seperti ini Itu gak sampai Gak sampai 30 menit Berkat si core track Oke terima kasih banyak Sampai ketemu lagi